assalamualaikum kembali lagi di dapur risah jangan lupa subscribe like dan komen ya hari ini aku mau share ke kalian cara membuat cilok bumbu kacang tonton terus ya untuk bahan ciloknya ada 100 gram tepung tapioca kemudian ada 200 gram tepung terigu ada irisan daun sob satu gelas air panas bumbu untuk adonan cilok ada 3 siung bawang merah 6 siung bawang putih setengah sendok makan garam setengah sendok makan bubuk kaldu dan setengah sendok teh bubuk merica pertama masukkan tepung tapioca kemudian masukkan tepung terigu dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tambahkan air panas sedikit demi sedikit kemudian aduk menggunakan sendok lalu tuangkan kembali sisa air panas kemudian kita aduk sampai rata terakhir kita masukkan potongan daun sob kemudian kita aduk-aduk sampai adonannya rata selamat menikmati setelah adonannya tidak panas kita bisa pakai tangan kurang lebih seperti ini ya adonannya selanjutnya kita bentuk adonan menjadi bulat seperti ini untuk ukuran sesuai dengan selera kemudian kita panaskan air untuk merebus adonan cilok disini saya menambahkan 3 sendok minyak makan supaya tidak lengket setelah mendidih kemudian kita masukkan ciloknya pastikan cilok sudah benar-benar matang kurang lebih seperti ini ya dia sudah mendidih kemudian kita angkat dan kita tiriskan selamat menikmati ini cilok yang sudah matang bahan untuk membuat bumbu cilok yaitu ada 200 gram kacang tanah untuk bumbunya ada setengah sendok makan bubuk kaldu 1 sendok teh garam ada kemiri gula jawa bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah air asam jawa daun jeruk dan kecap manis pertama kita akan menggoreng kacangnya terlebih dahulu kita panaskan minyak setelah panas kita masukkan kacang kita aduk-aduk supaya matang merata dan tidak gosong dan tidak gosong kurang lebih seperti ini ya kacang yang kita goreng kemudian kacang tadi kita haluskan nah selanjutnya kita akan memasak bumbu kacang yang pertama kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan masukkan 1 lembar daun jeruk masukkan kacang yang sudah dihaluskan masukkan gula garam dan yang lainnya masukkan air asam jawa kemudian tambahkan air kita aduk-aduk dan kita masak sampai bumbunya matang terakhir kita tambahkan kecap manis untuk kekentalan sesuai selera ya terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba